Aku itu dulu terlahir dengan penyakit mata yang disebut low vision Racunan ketubahan mama, aku kena low vision Yang rusak ini akhirnya bukan mataku Kan sebenarnya kalau kayak glukoma, katarak pun itu part of low vision loh Tapi aku ini yang rusak adalah ininya nih, syaraf Syaraf penerima gambarnya ya? Iya, jadi bahkan dulu pun dokter sempat telefonis Oh ini anak kena tumor otak, kena tumor ganas dan sebagainya lah Ini anak hidupnya mungkin tinggal 6 bulan lagi Atau seandainya bisa hidup lebih lama, mungkin akan bota total Dulu tuh dokter menyarankan buat ini Bedah batok kepala buat benerin syarafnya Tapi masih kecil banget kan? Iya Dan itu gak bisa di Indonesia Aku mau gak mau suka gak suka harus ke Singapura Tapi jujur waktu itu orangtuaku akhirnya gak berani ngambil tindakan beginian Karena the risk is too high Kalau misalnya, kita tadi nanya sama dokternya resikonya gimana? Ya 50-50 lah Meri juga Nah cuman yaudah, puji Tuhan 6 bulan setelah itu semua fonis dokter lewat Dan mulai ada sedikit lah perubahan di penglihatan Masalah terbesar itu pada saat aku mulai masuk TK Itu pertama kali ngalamin yang namanya bully Baik verbal maupun non-verbal Teman-teman dan guru secara tidak langsung Nge-bullyingnya sih gak yang terang-terangan kayak Tapi setiap kali giliran aku mimpin doa di kelas Itu selalu dilewatin Kalau aku boleh cerita, sisi struggling itu pertama kali sebenarnya dialamin pada saat kelas 5 SD Berarti itu paling struggling Itu paling struggling Kenapa tuh? Maklum lah ya itu masa-masa dimana orang bilang Kalau dulu ibaratnya gue di bully yaudah it's okay aja ya namanya anak kecil Bully ya mungkin nangis ya nangis Kesel ya kesel tapi yaudah Tapi namanya anak udah mungkin kelas 5 SD itu kan masa-masa apa ya orang bilang peralihan kali Dari anak-anak ke remaja yang namanya mulai baper, mulai stres, mulai itu campur aduk semua Mulai ngerasa kayaknya kok gue gak punya tujuan hidup, gue gak tahu nih nanti setelah ini mau jadi apa Mau masuk SMP mana, wah udah bener-bener kacau deh Depresi, sekitar setahun dua tahun tuh itu cukup depresi bahkan sampai ini mohon maaf ya Pipi, papa itu harus, itu saya tampal Karena saya udah ngerasa kayak kenapa saya harus dilahirin di bumi Emosinya udah terlalu meluap-luap Pasti awal orangtua shock lah ya, tiba-tiba ditampal itu pasti shock dong ya Kayak kamu kenapa? Pastilah wajar Tapi setelah itu perlahan-lahan ya orangtua bantu tenangin dan sebentar juga sudah bisa kembali rilis Puji Tuhan untungnya papa hipnoterapis Papa itu sebenarnya terapinya adalah bagaimana caranya membangkitkan raksasa terpendam dalam diriku Papa ini pakai cara yang disebut dengan istilah waking hypnosis Jadi gimana caranya dengan kita ngobrol begini aja Orang bisa secara gak langsung tuh sugesti masuk ke otak bawah sadal Aku inget banget dulu papa setiap hari kalau ngomong gini, setiap kali aku pulang sekolah Jo, kamu harus 100 kali lipat, 1000 kali lipat, 1 juta kali lipat, 10 juta kali lipat lebih hebat, lebih dasyat, lebih kaya, lebih beruntung, lebih pintar, lebih sehat, lebih bahagia dibandingkan papa dan mama Itu selalu diulang-ulang terus Dan papa itu gak pernah yang namanya kalau misal kedua orangtua ya papa mama Tiap kali aku pulang sekolah ditanyain Jo, gimana nilai matematika? Jo, gimana nilai IPA? Gak pernah Pasti yang ditanyain, gimana Jo hari ini? Misalnya nih aku cerita, oh iya papa, hari ini lagi ada kejadian ini, orangtua pasti akan ngomong apa? Kamu hebat Jo, pokoknya mulai hari ini kamu secara tidak langsung, kamu sudah lebih hebat, sudah ini, sudah ini, sudah ini Sambil ngomong, sambil ini, pundaku ditepuk-tepuk, oh di anchoring ya? Anchoring, oke Dan aku percaya apa yang aku dapatkan hari ini itu karena sugesti rutin yang dilakukan sama papa Dalam segala kondisi, mungkin kadang-kadang pas aku lagi belajar papa sambil tepuk-tepuk, manggil, ambil sugesti secara aku gak sadar gitu Pertama kali mulai menghasilkan uang itu mungkin sekitar usia 12-13 tahun 12-13 tahun, oke 12-13 tahun, waktu itu pertama kali mulai dari affiliate marketing Awalnya searching dari google, searching dari youtube, terus mulai beli-beli buku-buku Tapi sampai akhirnya mungkin aku beli online course dari luar negeri waktu itu Karena di Indonesia kala itu affiliate marketing belum se-hype sekarang Waktu itu main di education product, itulah yang pertama kali aku lakukan Aku bikin landing page, bikin product review, blog review, and so on, so on, so on, so on Puji Tuhan sih di usia sekitar 14 tahun akhirnya udah bisa beli handphone pertama Intinya gini sih, jangan pernah berharap untuk orang lain mau terima kita kalau kita sendiri tidak mau menerima keadaan kita Dan percaya bahwa manusia ketika dilahirkan ke dunia tuh Tuhan udah punya rencana yang very big Dan yang namanya rencana Tuhan tuh gak mungkin menyesatkan Pasti yang terbaik, yang termudah, yang terindah Jadi ya percayalah bahwa you are not alone masih ada Tuhan yang mendukung anda gitu untuk melakukan apapun Dan percayalah bahwa even mungkin kita punya masalah But Tuhan tidak akan melahirkan kita ke bumi ini dengan sia-sia, pasti ada purpose-nya Dan tugas kita adalah gimana caranya kita bisa jadi berkat buat banyak orang Terkadang kesalahan banyak orang ketika mereka sudah dalam kondisi putus asa mereka terlalu banyak bergantung dengan manusia Mereka terlalu banyak mencari Waduh ini gak ada solusi, ini gak ada solusi Ibaratnya sekarang ini paling penting adalah apa? Cari Tuhan dulu Solusi A, solusi B, solusi C Kita udah coba semuanya nih Tapi gak ada yang berhasil Tapi gila kita cari Tuhan Kita mungkin masuk ke solusi yang sama hasilnya bisa beda Nah itulah makanya menurutku adalah cari Tuhan dulu Cari dulu kebenarannya Ibaratnya di saat semua orang meninggalkan Tuhan gak akan pernah meninggalkan Tapi kalau kita gak pernah berusaha mencari dia Kita gak berusaha untuk bisa dekat dengan Tuhan Ya gimana Tuhan mau kasih